Selamat pagi, good morning, annyeonghaseyo, ciao Seluruh rakyat Indonesia Kalau kemarin, saya sentil-sentil nih soal korupsi Tinggian korupsinya daripada menaranya Ya kan, 8 triliun Karena ada orang bermewah-mewah kampanye, mencuri start kampanye Belum saatnya kampanye, dia udah kampanye Siapa presidennya? Siapa partainya? Yang model begitu Nah sekarang, akan saya sentil Apa kabar Pak Calpin? Mengaman diri kah? Setelah ada kasus, Bapak Surya Paloh Anak buahnya 8 triliun rupiah Bagaimana kabar Pak Kumis Yusuf Kala? Apakah sebentar lagi akan kebongkar juga? A Makanya Jika saya membongkar, menyentil-nyentil permasalahan ini Kenapa sih Bani Zodot semuanya takut? Nah karena kenyataan 100% itu terjadi 100% itu terjadi Ya kan? Apa yang saya sampaikan selama ini Ada perjanjian khusus antara Anies Baswedan dengan Bapak Yusuf Kala Sebesar 700 miliar rupiah Itu benar adanya Bagaimana Zodot? Kamu akan patungan bayarin utangnya Anies Katanya sanggup bayar utangnya Waktu utangnya sama 50 miliar dengan Sandiaga Uno Nah sekarang sama Bapak Yusuf Kala Kemarin kan udah saya banting-banting tuh Masalah Apa namanya Kerjasamanya Anies dengan Bapak Surya Paloh Ini kan kebongkar Enggak mungkin Pak Joni itu Makan 8 triliun itu seorang diri Enggak mungkin Pasti setor dong sama bos Ya enggak? Nah Begitu juga Dengan yang namanya Yusuf Kala Kemarin kan ada tanda tangan Anies kan Yang namanya bisnis Entah itu bisnis siluman Proyek siluman Saya Not understand ya Tapi Ada Seseorang itu mengeluarkan dana Sebesar 700 miliar Yang digunakan oleh Anies Baswedan Ya Ting-ting Mak jreng Ya Pemisah Semoga saja Satu persatu akan kebongkar Apa yang saya sampaikan Apa yang saya sindirkan Itu semua jadi kenyataan 100% Enggak ada meleset sedikit pun Lambat Lambat Slow Tapi pasti Ya kan? Ya Selamat Berjuang Untuk NKRI Tereng